teman-teman pernahkah kamu itu kepusingan di inbox emailnya saking banyak emailnya tentunya pernah ya saya juga pernah nah kali ini saya mau bagi tip dan trik caranya supaya teman-teman itu inboxnya itu rapi dan email-emailnya bisa dicari dengan mudah dan cepat mau tahu solusinya so simak atau tonton video ini sampai selesai ya Halo teman-teman semua kembali lagi bersama saya Ali Hartono disini di channel ini saya akan banyak membahas seputar IT troubleshooting mulai dari Linux Windows dan juga troubleshooting sehari-hari lainnya so stay tune ya teman-teman biasanya kan isi email kita itu tuh banyak sekali dan tidak tertata dengan rapi dan kita biasanya kepusingan seperti ini tuh kalau kita sudah banyak bisnisnya dan banyak teker kanannya email kita nih bahkan uncontroll nih banyak banget eh bahkan bisa terlewat nih nanti jadi kalau sudah terlewat akibatnya akan merugikan kita dan merugikan rekan bisnis kita kalau rekan bisnis kita merasa dirugikan oleh kita nanti dia nggak mau lagi berbisnis dengan kita atau minta tolong minta tolong ke kita lagi dan ini akibatnya merugikan kita pada akhirnya maka dari itu untuk menata email kita agar terlihat rapih dan nit kita bisa menggunakan label ya jadi kita memberikan label label setiap email-email kita itu supaya kita tidak kepusingan tidak terlewat lagi informasi-informasi atau email-email penting yuk kita langsung saja bagaimana cara menggunakan label pada email-email kita yang banyak seperti itu jadi misalkan disini saya mau melabel email-email yang berkaitan dengan board game ya kita disini kebenaran ada dua nah ini tiny epic pirates saya pilih lalu yang Kickstarter nah untuk memudahkan saya selalu update dengan board game board game maka kedua email ini saya beri label change label ya klik menu hamburger tiga titik yang di sebelah kanan ini lalu pilih change label nah disini sebelumnya saya sudah membuat label board game nah kita pilih saja board game yang warna hijau klik oke nah langsung disini dua kedua email tersebut ada labelnya board game dengan tulisan board game yang berwarna latar belakangnya hijau jadi ini ini kan memudahkan kita ya kalau ngelihat banyak begini Oh yang hijau itu udah pasti board game tuh yang lain-lainnya kategorinya lain-lain lagi nah misalkan untuk email-email yang berasal dari YouTube Creator saya mau melabelkan ini kita pilih kita klik menu hamburger tiga titik kita pilih change label lalu kita pilih labelnya YouTube Creator kita pilih klik OK nah langsung tuh jadi setiap email-email yang dari YouTube Creator akan berwarna orange jadi kalau begini kan eh gampang kan ya eh warnanya itu lebih visual di mata kita jadi dengan visualisasi ini yang berwarna jadi email-email penting itu lebih mudah dan lebih cepat dicari temen-temen nah ada juga kalau orang itu mau inboxnya itu lebih rapih jadi kalau disini kan hanya eh labelnya saja ya yang berwarna email-email itu hanya terlabel berwarna tapi dia masih ada di inbox nah ada beberapa orang juga mau emailnya itu tidak ada di inbox lagi tapi sudah masuk ke folder tertentu nah folder tersebut itu sesuai dengan nama yang nama label-label ini misalnya label ini namanya board game maka masuk folder board game nah label ini yang orange namanya YouTube Creator maka nanti kalau kita masukin ke folder YouTube Creator Bagaimana caranya caranya begini temen-temen gampang sekali kita pilih misalnya yang board game ya kita pilih kita pilih lalu kita pilih menu hamburger tiga titik nah dari sini kita pilih move to habis move to kita pilih yang board game nah disini tuh kan sudah ada move ya temen-temen jadi tuh di primary inboxnya sudah tidak ada lagi nah kan dia nanti akan pindah kesini kita pilih yang tiga garis di kiri ini hamburger yang sebelah kiri lalu kita pilih board game yang hijau itu di kiri bawah temen-temen nah tuh kan dia pin telah pindah ke folder board game jadi kalau begini lebih rapih lagi ya inbox kita ya selain visual yang menarik warna tadi kita lebih rapih lagi yang ini di sudah pindah jadi sudah tidak ada di inbox utama tuh sudah tidak ada yang board game set tersebut sudah pindah dari inbox utama ke folder board game jadi bisa dilakukan dengan cara move to atau temen-temen bisa melakukan cara ini lagi ya cara yang kedua kita pilih misalnya yang YouTube Creator kita pilih klik lalu kita tekan tombol tombol arsip yang ada anak panah ke bawah yang gambar box ini ya nah nanti setelah ditekan dia akan pindah ke folder sesuai dengan nama label tersebut yaitu YouTube Creator dalam hal ini ya sama aja jadi tekan tombol arsip nah ini misalnya kita pilih yang YouTube Creator YouTube Creator nah disini kita pilih nah dia kan akan pindah ke sini ya temen-temen jadi caranya ada dua macam temen-temen temen-temen terserah bisa milih yang mana yang lebih disukai dengan cara klik tombol yang ini misalnya yang box ini yang gambar box dengan anak panah ke bawah atau yang menu ini move to temen-temen bisa pilih diantara dua itu terserah temen-temen mana yang lebih disukai dan lebih mudah buat temen-temen udah temen-temen segitu aja di video tutorial kali ini buat temen-temen yang belum subscribe silahkan di subscribe supaya temen-temen dapat video-video yang menarik lainnya dari saya Ali terus kalau temen-temen suka dengan video ini silahkan di like terus temen-temen boleh kok share video saya ini untuk ngajarin temen-temen yang lain jadi kita saling sharing knowledge jadi lebih banyak lagi yang tahu ya oke temen-temen sampai segitu dulu salam IT men serba bisa selamat menikmati